Tundra pernah mendapatkan penghargaan motor train truck of the year pada tahun 2008, namun banyak yang telah berubah dalam dekade plus Tundra di pasar. Tundra tetap menggunakan V8 dan otomatis 6 kecepatan yang sudah teruji. Drive train ini terasa kuat dan cukup mumpuni, tapi kurang halus dan efisien dibandingkan pesaing yang lebih baru. Model TRT Pro Favorit penggemar menghadapi persaingan ketat dan truck off-road lainnya. Kabin Tundra luas dan trim plus atas dikata dengan baik. Meskipun truck yang lebih baru memiliki lebih banyak teknologi dan fitur, fitur bantuan pengemudi seperti kontrol jelajah adaptif disertakan. Lapis sistem itu mati di bawah 25 mph, mengurangi ototitasnya dalam balu lintas. Tundra generasi ini mulai dijual pada tahun 2007, menjadikannya salah satu kendaraan tertua yang masih dijual pada tahun 2021. Saatnya untuk mendesain ulang secara panu, dan kami berharap Toyota akan merilis tundra generasi berikutnya untuk model tahun 2022. Perubahan utama dapat mencakup perlalihan ke suspensi coil spring dan mesin V6 twin turbo serta kemungkinan hybrid. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!